Dancing bears, painted wings, things I almost remember And a song someone sings once upon December Bulan Desember di negara empat musim, identik dengan salju yang berwarna putih Taukah kalian mengapa salju berwarna putih? Simak jawabannya dengan menonton video ini hingga selesai Putih salju berkaitan dengan sifat cahaya Cahaya tampak yang bisa dilihat oleh mata manusia tanpa alat bantu Terdiri dari banyak frekuensi cahaya yang berbeda Mata kita mendeteksi frekuensi tersebut sebagai berbagai warna Objek yang berbeda memiliki warna yang berbeda Karena partikel yang membentuk objek memiliki frekuensi getaran yang berbeda Ketika cahaya mengenai suatu benda, cahaya diteruskan lewati benda itu Lalu diserap ke dalam benda atau dipantulkan dari benda itu Cahaya matahari sendiri terdiri dari berbagai gelombang cahaya yang memiliki panjang gelombang, energi, dan frekuensi yang berbeda-beda Cahaya yang bisa tertangkap manusia dihasilkan oleh matahari juga memiliki panjang gelombang, energi, dan frekuensi yang berbeda Warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi dan energi terendah Sementara itu, warna ungu memiliki panjang gelombang terpendek Dasarnya, elektron partikel akan bergetar dalam jumlah tertentu sebagai respon terhadap energi bergantung pada frekuensi energinya Pada cahaya, molekul dan atom menyerap sejumlah energi cahaya tergantung pada frekuensi cahaya Dan kemudian memancarkan energi yang diserap sebagai panas Berarti, objek menyerap frekuensi cahaya tertentu lebih dari yang lain Beberapa hal dapat terjadi pada frekuensi cahaya yang tidak terserap Pada beberapa material, ketika sebuah partikel memancarkan kembali foton Partikel harus melewati partikel berikutnya Dalam hal ini, cahaya merambat melalui material sehingga material menjadi transparan Pada sebagian besar bahan padat, partikel memancarkan kembali sebagian besar foton yang tidak dapat diserap keluar bahan Sehingga tidak ada cahaya atau sangat sedikit cahaya yang melewati sehingga objek terlihat kuram Warna objek yang buram sebenarnya merupakan kombinasi dari energi cahaya yang tidak bisa diserap oleh partikel objek Salju terbuat dari air yang membeku yang asalnya berwarna jernih dan transparan Salju bisa berwarna putih karena sebenarnya es tidak transparan Melainkan bisa tembus cahaya atau translusen Hal ini terjadi karena jarak beberapa atom dalam struktur molekul es mendekati ketinggian panjang gelombang cahaya Yang berarti foton cahaya akan berinteraksi dengan struktur es Hasilnya adalah jalur foton cahaya diubah dan foton keluar dari es ke arah yang berbeda dari saat memasuki es Ketika cahaya matahari mengenai permukaan datar dan halus seperti kaca atau es Sinarnya yang terlihat umumnya langsung melewati tanpa hambatan Karena mata manusia hanya melihat objek dengan memproses gelombang cahaya yang dipantukan atau diserap oleh benda Ini yang menyebabkan kaca dan es tampak berwarna jernih Salju adalah sekumpulan kristal es individu yang menumpuk Ketika sebuah foton cahaya memasuki lapisan salju Foton tersebut akan melewati kristal es diatasnya Yang berubah arah dan mengirimkannya ke kristal es yang baru Lalu melakukan hal yang sama lagi Kristal-kristal salju tersebut memantulkan cahaya kesekelilingnya Hingga cahaya itu keluar kembali dari tumpukan salju Seluruh frekuensi cahaya yang berbeda Menghasilkan warna berbeda ketika melakukannya Sehingga semua warna cahaya dipantukan kembali Campuran warna dari semua frekuensi dalam satu spektrum Yang digambungkan dalam ukuran yang sama adalah putih Jadi ini adalah warna yang kita lihat di salju Sementara itu bukan warna yang kita lihat pada kristal es individu yang membentuk salju Salju bisa saja terlihat tidak putih Jika terkena bayangan atau sinar matahari pada sudut tertentu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!